Brownies mah udah biasa ya, tapi kalau browniesnya meleleh kayak gini, baru luar biasa guys Pas lewat daerah ketintang Surabaya, kok ada rame-rame Eh, ternyata lagi pada jajan nyoiki brownies meleleh Yaudah deh, mimin ikutan jajan, sekarang kan rada susah ya cari brownies meleleh yang enak Kalau nyoiki brownies kan udah terkenal dan cabangnya tersebar di seluruh Indonesia Varian browniesnya macem-macem, ada yang coklat, matcha, red velvet, dan masih banyak lagi Harganya mulai 11 ribu aja guys Tekstur browniesnya ada yang meleleh atau yang kering kayak gini nih, brownies coklat kreta Browniesnya empuk dan pas dibuka, coklatnya berasa, ditambah kram diatasnya kres-kres gitu, enak banget Nah yang ini brownies meleleh, oh my god, liat deh, lumer banget dong Kalau kalian ngira browniesnya enak, ini tuh gak sama sekali ya, rasanya nyoklat banget dan gak kemanisan Terus topping matcha yang dipake juga premium Tuh yang topping keju juga royal banget dong kejunya Rugi banget sih kalau belum cobain brownies meleleh seenak ini Yuk kalian cobain juga guys Kalian tau kan, sepanjang taman kerida malang banyak banget jajanan enak-enak Nah biasanya mimin tuh gak pernah lewat jajan dimsum yang satu ini Iya dimsum street food, harganya murah merakyat, cuma seribu sampai tiga ribu doang Kalau gini semua orang bisa makan dimsum deh Pilihan dimsumnya juga banyak, ada siomai dengan topping yang macem-macem Kote, aneka dumpling, baso, tahu, sampai sosis juga ada Menurut mimin dimsum disini enak tuh guys, tuh siomainya aja berdaging, berasa serat ayam dan udangnya Terus sausnya juga pedas, manis dan creamy dari mayonnaise, pokoknya cocok banget deh Yang paling favorit mimin tuh tahunya ini guys, ada isian ayam dan udangnya gitu, gue enak tol Kalau cari jajanan di taman kerida, jangan lupa mampir kesini Ngegrill dengan suasana baru yuk Iya ngegrill di suasana outdoor yang seju kayak gini seru banget guys Kali ini mimin lagi ada di warung abung Ramawati yang udah terkenal di Jawa Timur Dan sekarang mereka buka cabang baru yang ke-11 di Karang Pelosong Malang Nah ini loh Ramawati Suki & Grill Tenang, harganya bersahabat kok mulai 30 ribuan aja Mulai daging, ayam, udang dan bahan-bahan suki semuanya fresh Kuah tomyamnya asam seger gitu Asli si Inyuki di Awak Adem Malang tuh cocok banget, badan jadi anget guys Jadi sebenernya warung Ramawati tuh berkonsep tradisional Dan ini nih menu bestsellernya, ayam bakar bumbu rujak Tuh liat ayamnya empuk banget, dan bumbu rujaknya nendang, terdah siap deh di dunia Terus masih ada gurame asam manis Ukuran guramenya gede banget guys, dagingnya tebel, seger Saus asam manisnya mimin juga suka nih, enak banget Nah kalau yang ini menu barunya, gerang pedas manis Dan untuk minumnya, mimin pesen es manado yang seger karena ada buah sirsaknya Yuk buruan cek IG-nya karena ada banyak promo Dan just ajakin keluarga dan temen kalian kesini ya Salah satu bakso yang harus kalian coba di Malang, bakso sayur UM Dulu sih awalnya di jalan veteran, terus pindah ke jalan Bogor Nah sekarang di jalan Jakarta Ehm, di kota Malang ya guys, itu cuma nama jalannya doang Hihihi Bakso sayur ini tuh gak pernah sepi guys, rame banget Nah disini tuh ambil-ambil sendiri ya, jangan lupa ambil sayurnya yang banyak Gratis kok guys Baksonya ada halus, kasar, ada yang isi daging dan telur puyuh juga Bukan Malang dong ya, kalau gak murah Bakso seenak ini, pentolnya cuma 3 ribuan guys Tuh liat deh, baksonya mengkel-mengkel kalau kata Wong Jowo Nyenang nonton Oh iya menurut Bimin, bakso disini tuh anyet, jadi harus ditambahin garam lagi Parah sih guys, bakso ini gak ada duanya deh, enak banget Apalagi ditambahin sambel kayak gini, muantep tol guys Pentolnya itu loh, ceplus-ceplus, dagingnya banyak dan kuahnya beser geringan Sayurannya juga masih krus-krus Eits, karena bakso ini menjunjung tinggi kejujuran Jadi kalian inget-inget ya, tadi ambil apa aja Dan harus jujur, kasian bapaknya Yuk langsung aja cobain guys Makan bakso semangkok, pake sambel semangkok Aduh duduk, bikin lapung merinding Maaf ya, yang salvok sama kardus Mimin Iya, mumpung lagi hujan gini, Mimin mau bakso disini loh guys So bakso Lokasinya di daerah Rampal Malang Uniknya gak cuman bakso sapi doang guys Ada bakso ayam dan bakso ikan juga Sistemnya peras manan ya, kalian ambil-ambil sendiri sesuai selera Dan bisa dimix juga loh Kalau peras manan kayak gini, Mimin suka kalap guys Gak tahan lah, liat bakso pas hujan-hujan kayak gini ya kan Tuh, liat, porsi bakso Mimin kayak kuli Cobain dulu yang bakso ayam Wah, kuahnya ini gurih dan baksonya kenyal Yang bakso sapi tuh selu daging sapi dong Cakel gitu, mantep guys Kurang akil dong, kalau gak siramin sambel yang banyak Terus kalau orang malang, biasanya makan bakso tuh pake lontong guys Hihihi, warak pol Emang cocok banget nih, makan bakso pas hujan-hujan Apalagi baksonya pedes kayak gini Makin pedes, makin menggugah selera Terakhir, Mimin gadoin otak-otak ikan tenggiri Enak banget, yuk kalian cobain juga mbakso disini ya Astaga, itu cabai hijaunya digoreng barbar banget Masih dituang lagi, dituang lagi Ada yang tau ini kuliner apa? Di mana ada yang barbar? Disitu Mimin harus nyamperin Kayak kuliner yang satu ini nih Ayam penye, cabai hijau, asipin Gara-gara temen-temen food vlogger pada cobain Mimin jadi penasaran juga Siapa sangka kan di daerah Mall Grand Indonesia Ada kuliner sebarbar ini guys Jadi pertama cabai hijaunya digoreng dulu Terus diperesin jeruk limau Dan diulek bareng bawang putih Btw ini ulek-uleknya gede banget guys Mendukung kebarbaran si abangnya nih Nah ini ayamnya udah digoreng Terus dipenyet Dan diatasnya dikasih sambal hijau Udah sesimpel itu Tapi yang ngantri rame banget Sampai ada nomor antreannya loh Mimin kaget dong Ayamnya seempuk ini guys Gampang lepas dari tulangnya Dan emang sambal hijaunya ini uenapol Gak ada obat Sambal hijaunya tuh gurih Dan pedesnya nampol Bener-bener sambal hijau terenak Yang pernah mimin makan Kalian udah pernah cobain belum? Ayam geprek yang bener tuh kayak gini Digeprek-geprek sampe hancur Yeay sekarang Mr. Suprek lagi reopening outlet yang baru Lokasinya di Rungkut Magia, Surabaya Jadi disini tuh ayam gepreknya digeprek sampe bener-bener hancur Kayak gini guys Mereka tuh juga terkenal sama aneka sambal yang pedes Mulai level cemen sampe pingsan Harganya mulai Rp16.000 aja Masih free refill nasi putih Nasi uduk, sop, dan ST gratis sekuasnya Cobain dulu ayam geprek sambal korek Ini level pedes tertinggi mereka Level pingsan Liat deh ekspresi mimin Keheranan Pedesnya langsung loncok guys Nah yang ini favorit mimin nih Geprek mozzarella Ayamnya doang udah gurih Sambalnya nampol Ditambah mozzarella yang creamy Fix ini uenapol Ada yang sambal raw juga guys Sambalnya lebih smoky dan nikmat banget Kalau kayak gini caranya Mimin bisa makan Mr. Suprek setiap hari Terus mimin juga tambahin pentol pedesnya Wah asli Gepreknya pedes nikmat Sampai bikin bibir mimin jontor guys Kalian yang penasaran Cobain sekarang juga yuk Bosen ah mimin cowok masakin mimin ayam geprek mulu Mimin tuh pengennya makan pizza kek Spaghetti kek Aduh yang pekan dikit apa sih Aha order di GrabFood aja deh Hari ini kan ada pekan super promo GrabFood Mimin bisa makan ton pizza hard dan pizza hard delivery di GrabFood Dan bisa diskon sampai dengan 50 ribu Sampai dengan 21 November 2021 Karena mimin pengen pizza Yaudah mimin order regular pizza upgrade With crispy cheese Dan oriental chicken spagettingnya juga sekalian Asik asik Makan ala bule hari ini Tapi tetep hemat dong Kan pake promonya GrabFood Akhirnya guys Setelah sekian lama gak makan pizza hard Gara-gara mimin cowok sih Masaknya ayam geprek mulu Emang dia bisanya cuman gitu doang Asli deh pizzanya enak banget Kejunya lumer creamy Spagettingnya juga super yummy Wah kalo kayak gini Kalian bisa traktir-traktir orang seru mah nih Pake pekan super promo GrabFood Cus buruan Sekarang waktunya puas-puasin jajan pizza hard Di GrabFood Ya beginilah mimin kalo dirumah Nyapu-nyapu rumah Ngerawat tanaman emak-emak Iya guys tanemannya bukan punya mimin Tapi punya mama mimin Capek juga tiap hari bersih-bersih rumah Sampai degil kayak gini Saatnya berubah Taraaa mimin mau self reward dulu deh Blow up ala sultan Dan sambil makan cat buri hazelnut Rasakanlah punya kebaikan coklat cat buri Yang dipadukan dengan kacang hazelnut Yang mewah dan crunchy Iya ini tuh varian terbaru dari coklat cat buri Dan mimin gak boleh ketinggalan buat cobain dong Kalo coklat cat buri sih dari dulu udah enak Gak perlu diraguin lagi Coklatnya lembut, bumer di mulut Terus ada sensasi crunchy dan gurih dari kacang hazelnut Beneran kalo mimin makan coklat cat buri Gak bisa berhenti nih Nagihin banget Oh iya kalian ikutan kontes sultan cat buri hazelnut yuk Hadiahnya 2 Samsung Galaxy Z Flip 8 voucher travel lokal Dan OVO 30 paket masing-masing 300 ribu Yuk langsung aja beli dan cobain cat buri hazelnut Di Alphamart, Alphamidi atau supermarket terdekat Guys ini loh ayam panggang viral asli Palestina Hayo kalian udah pada tau belum? Emado Shawarma Ini tuh masakan timur tengah yang terkenal Dan cabangnya udah ada dimana-mana Sekarang mereka juga udah buka cabang ke 34 di Pamular Sin Semarang Foundernya orang Palestina asli guys Namanya Chef Ema Jadi udah pasti masakan disini autentik Palestina Cobain dulu chicken shawarma dan beef shawarma Makanya dicocolin garlic mayo-nya ya Isiannya tuh full daging sayur Divert dengan tortilla Terus tocolan garlic mayo-nya ini creamy, gurih Aduh enak banget guys Kalau yang ini paket 1 ekor ayam plus nasi mandi Cuma Rp99.000 untuk 4 orang Mereka juga ada promo ayam 1 ekor utuh Cuma Rp39.000 lengkap dengan sambal dan garlic mayo Mimin heran ayamnya ini empuk banget Padahal dipanggang loh Terus citarasa timur tengahnya juga kuat Nih nasi mandinya Mimin awur-awurin jadi satu Diemplok barbar Asli sih nikmat banget guys Dizerdnya juga khas Palestina dong Ini tuh tunasa Dizerd yang harus ada pas Ramadan disana Rasanya manis terus ada mozarellanya yang lumer Sumpah guys ini tuh enak banget Buruan kalian cobain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!